Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya kali ini saya mau berbagi tips budidaya ikan koi yang benar untuk pemula barangkali kalian mau coba berbisnis ikan koi yuk disimak ya biar tahu dulu ilmunya banyak orang menyukai ikan koi karena warnanya yang sangat cantik warna ikan koi yang paling umum dipelihara adalah kombinasi warna oranye merah hitam dan putih kombinasi warna yang menyegarkan mata ini bakal membuat akuarium atau kolam ikan terlihat lebih memukau biaya perawatan ikan koi juga relatif lebih murah karena ikan ini mudah beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya selain itu dalam Feng Shui ikan koi dipercaya membawa keberuntungan karena melambangkan kekayaan kebahagiaan dan nasib baik melihat fakta tersebut pasti menguntungkan banget kan untuk berbisnis ikan koi sebelum memulainya kamu harus tahu terlebih dulu cara ternak ikan koi nah kali ini saya akan membagikan sejumlah informasi mengenai langkah budidaya ikan koi untuk pemula tingginya minat pencinta ikan hias akan ikan koi tentu dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis jika ingin memanfaatkan peluang tersebut yuk cek langkah dan cara budidaya ikan koi yang baik dan benar berikut ini bagaimana cara budidaya ikan koi yang baik dan benar ikuti langkah ini satu mencari induk yang berkualitas langkah budidaya ikan koi yang pertama adalah dengan mencari indukan berkualitas kamu bisa mendapat induk yang baik di toko ikan hias namun jika ada kesulitan mendapat induk yang memiliki gen bagus kamu bisa menghubungi komunitas pecinta ikan koi anggota komunitas pecinta ikan koi biasanya memelihara indukan ikan berkualitas untuk diikutkan dalam kontes banyak dari mereka juga tidak memiliki waktu atau keterampilan untuk mengawinkan ikannya maka dari itu kamu bisa bekerja sama dengan pencinta ikan koi untuk mendapat induk berkualitas sebagai timbal balik kamu dapat memberikan satu atau dua ekor ikan koi hasil ternakan kamu kepada pemberi pinjaman induk ikan koi lalu bagaimana cara membedakan indukan berkualitas dan yang tidak nah berikut adalah ciri-ciri indukan ikan koi berkualitas umur indukana jantan dan betina yang dikawinkan matang setidaknya menginjak umur dua tahun jenis ikan koi yang dikawinkan harus sama atau sejenis bentuk tubuh ideal yaitu memiliki lekukan dan jika dilihat dari atas seperti torpedo ikan koi berenang secara tenang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ikan berwarna cerah dan kontras di dalam kolam gerak ikan gesit dan tidak banyak diam atau sehat dua pembuatan kolam budidaya ikan koi setelah memiliki induk ikan koi berkualitas cara ternak ikan koi selanjutnya adalah menyiapkan dalam kolam ikan sebenarnya ikan koi mudah beradaptasi dan bisa tinggal dimanapun semisal kolam dari tanah kolam beton dan akuarium namun kamu harus menghindari menempatkan ikan koi dalam kolam yang terbuat dari terpal idealnya ikan koi tinggal dalam kolam plesteran seukuran 3x6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm kolam juga harus terkena sorot sinar matahari agar ikan koi sehat selain itu kamu harus memperhatikan lubang keluar masuk saluran air agar sirkulasi selalu terjaga hal penting lainnya kamu tidak bisa memasukkan induk ikan koi begitu kolam selesai dibuat kamu harus menunggu semen kolam kering barulah masukkan air ke dalam kolam tersebut setelah mengendapkan air selama 24 jam baru kamu bisa memasukkan ikan koi ke dalam kolam tersebut untuk menghilangkan bau semen saat kolam baru dibuat taruhlah pelepa pisang di kolam tersebut tiga siapkan media ikan koi bertelur ada beberapa langkah yang harus kamu siapkan untuk membuat media ikan koi bertelur atau kakaban siapkan ijuk atau tali rafia dan bila bambu panjang tali rafia atau ijuk tergantung pada besarnya ikan koi tancapkanlah bila bambu di kolam sebagai penyangga ijuk atau tali rafia rekatkanlah ijuk atau tali rafia ke bambu tersebut empat cara memijakan ikan koi salah satu proses paling penting dalam budidaya ikan koi adalah proses pemijahannya cara memijakan atau cara mengawinkan ikan koi sebenarnya tidak sulit tetapi kamu harus memperhatikan detail langkahnya pertama siapkan induk jantan sekira tiga sampai lima ekor tujuannya adalah berjaga-jaga jika ada induk jantan yang tidak sehat kemudian masukkanlah induk betina terlebih dulu ke dalam kolam kira-kira pukul empat sore sekira tiga sampai lima jam setelah memasukkan induk betina masukkanlah induk jantan biasanya proses perkawinan terjadi pada tengah malam telur nantinya akan menempel pada kakaban pada pagi hari setelah proses perkawinan pisahkan induk dari kolam tersebut agar telur selamat dan tidak dimakan induk sendiri lima penetasan telur ikan koi langkah budidaya ikan koi selanjutnya adalah penetasan telur ikan koi berikut hal yang harus kamu perhatikan saat penetasan telur ikan koi pastikan suhu air tetap terjaga antara 27-30 derajat celcius jika suhu terlalu dingin larva akan lama menetas sebaliknya jika suhu terlalu panas larva malah akan membusuk kakaban harus terendam air agar telur menetas secara baik telur akan menetas dalam waktu sekira 48 jam jangan langsung memberi makan karena larva masih memiliki cadangan makanan untuk bertahan 3-5 hari setelah lima hari berilah pakan hidup semisal kutu air yang telah disaring jika ikan koi sudah sepanjang 1,5 cm berikan lapakan cacing sutra 6 pemisahan ikan koi setelah ikan mulai membesar pindahkanlah ke kolam yang terpisah dari anakan yang masih kecil karena dalam satu tetasan ukuran ikan koi tidak akan sama rata hal ini penting agar anakan yang masih kecil bisa kebagian makanan kamu bisa memindahkan sekor ikan koi ke kolam ikan koi dewasa ketika umurnya sudah tiga bulan 7 pembatasan jumlah ikan koi salah satu cara ternak ikan koi agar berhasil adalah membatasi jumlah ikan koi dalam satu kolam jangan karena ingin mendapat untung yang banyak kamu memaksakan banyak ikan berkumpul di satu kolam dalam kolam seukuran 3x4 meter dengan kedalaman 60 cm hanya boleh diisi maksimal oleh 250 ekor ikan koi jika jumlah ikan koi terlalu banyak bukannya untung pertumbuhannya malah akan terhambat bahkan bisa-bisa ikan kekurangan oksigen dan mati 8 jaga kualitas air kolam untuk menjaga kualitas ikan koi kamu juga harus menjaga kualitas air kolam selain memastikan sirkulasi air berjalan baik kamu harus memperhatikan agar kolam tidak keruh kolam bisa keruh karena kotoran yang dikeluarkan ikan koi di dalam kolam kamu juga harus mengganti 10% air kolam seminggu sekali hal yang perlu kamu ingat adalah jangan sampai mengganti seluruh air dalam kolam karena ikan akan memerlukan waktu adaptasi pergantian air secara keseluruhan dapat membuat ikan koi stres selain itu kamu juga perlu ingat bahwa kondisi air dapat memengaruhi warna ikan koi sebanyak 20% warna ikan nantinya akan memengaruhi kualitas dan harga pasaran ikan sembilan perhatikan kadar keasaman kolam budidaya ikan koi langkah budidaya ikan koi yang terakhir adalah menjaga kadar keasaman kolam tingkat keasaman kolam yang baik untuk ikan koi adalah pada level 6,5 sampai 8,5 selain itu jika menggunakan kolam dari semen gunakanlah pelepa pisang untuk melapisi permukaan semen hal ini diperlukan untuk menghilangkan bau semen yang dapat membuat ikan koi mabuk jika tekat sudah bulat untuk menekuni bisnis budidaya ikan koi saatnya kamu memilih jenis ikan koi yang akan dipelihara ada beragam jenis ikan koi yang memiliki ciri khas masing-masing dari segi ukuran dan juga warnanya berikut adalah beberapa jenis ikan koi yang bisa kamu pilih 1 ikan koi kohaku 2 ikan koi asagi 3 ikan koi taisho sanke 4 ikan koi tancho 5 ikan koi shiro usuri 6 ikan koi kiusuri 7 ikan koi kumpai slayer 8 ikan koi chagoi 9 chibasiger 10 ikan koi soragoi 11 ikan koi kumonryu 12 ikan koi susui 13 ikan koi goromo 14 ikan koi ogon 15 ikan koi sansoku 16 ikan koi Yamato Nishiki 17 doitsuh hariwake itulah langkah-langkah sederhana yang perlu diperhatikan untuk berbudidaya ikan koi khususnya untuk para pemula semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kalian ya sobat kalau kalian suka kalian like dan subscribe channel ini terima kasih Assalamualaikum